Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Dan teman-teman semuanya, untuk teman-teman yang mungkin dari Nanu Mesir, mau gabungin. Oke teman-teman semuanya, mengenai video yang kemarin saya upload ya, saya mengomentari ceramah dari Habib Harbin Semit, itu memang gak ada videonya, tetapi video itu saya ambil dari Youtube ya. Itu sudah di-upload 3 bulan yang lalu di salah satu channel gitu. Kalian biar tahu, biar gak penasaran ya, mungkin teman-teman disini ada yang baru seperti saya juga, baru ngerti video ini ya. Ketik aja detik-detik Habib Harbin Semit, ngambek saat ceramah, islamirot, pokoknya kasih ngambek gitu, pasti ada, pasti ada. Makanya saya lihat itu videonya kan, tak lihat videonya begitu. Dan disitu ya, Bah Harbin Semit itu mengatakan bahwa, saya ambil poinnya aja ya, begini. Penceramah-penceramah sekarang itu, kalau menceritakan tentang islamirot itu, seenak congoronya saja kan begitu. Kemudian, kalau ada seorang ulama kiyai ustadz, ustadz, Habib, penceramah, itu kan disitu intinya begini, ada seorang kiyai. Kalau mengatakan begini loh, Jibril datang, Jibril, ini saya tulis ya teman-teman, biar gak salah. Jibril turun bawah cawan dari emas, berisi air dari surga, dibelah dada Nabi Muhammad SAW, dikeluarkan hatinya, dicuci, dibersihkan dari kotoran. Nah, itu dia mengatakan, kalau itu saya dengar dari kecil ya, kalau ada kiyai bercerita seperti itu, itu sudah saya dengar dari kecil. Dia itu malah mengatakan, kalau ada penceramah ngomong seperti itu, ustadz, kiyai, kan begitu kan. Ustadz, kiyai, penceramah, ulama, itu namanya ulama, ataupun Habib yang ngomong seperti itu. Itu namanya ulama, ya Allah, maaf ya teman-teman, ini saya hanya menirukan, ceramahnya seorang ulama ini, ulama Aknum, kan begitu. Terus saya tunggu nih, saya tunggu, mungkin habis ini dia mau menceritakan, ini loh yang bener, saya ini loh yang bener, kan gitu. Saya tungguin tuh video sampai selesai, ternyata enggak, dia malah membaca, katanya ada, Kalau mau bercerita tentang islami, pakai landasan, pakai referensi, pakai maharojek, kan seperti itu. Ini, kemudian dia baca itu, nama kitab, saya kirain mau dibuka, mau dibaca itu, mau dibaca isinya, oh ceritanya seperti ini, enggak, ternyata, cuma dibaca judulnya kitab saja, sampai 10 judul kitab. Nah, 10 judul kitab, dikocok sampulnya, jenisnya apa apa, sampulnya, dikocok jenisnya judul kitabnya, Masya Allah. Nah, disitu, jenisnya usrak, kalau ada yang ngomong lagi, aneh pulang, aneh pulang, aneh pulang, aneh suruh, aneh pulang, aneh pulang, aneh pulang, aneh pulang, aneh pulang, aneh pulang, aneh, seperti itu. Benar, dia langsung mic-nya, ditaruh di Macabrak, gitu. Ditaruh di Macabrak, gitu. Nah, makanya disitu, teman, saya itu terkelitik untuk mengomentarinya, gitu loh. Saya miris, karena disitu yang datang kan anak-anak, pemuda-pemuda, ya remaja-remaja gitu. Kenapa sih kata-kata seperti itu harus keluar, kata-kata congor, kata-kata... Masya Allah, makanya saya itu, patut kudus serang, kudus marah ini. Bukan saya sok pintar, enggak ya. Saya itu kan penikmat hiburan di Youtube. Kalau memang jelek, ya kita komentari, kalau memang enggak sesuai, gitu. Apalagi ini katanya seorang alhamdulillah, seorang hadib, masih kayak seperti itu. Malu, malu dong. Malu dengan titel yang disandangnya, dong. Iya, oke. Dan teman-teman, pokoknya klik aja, detik-detik, Habibahar bin Semit ceramah ngambek isra'nilat. Nanti pasti ada. Teman-teman bisa menilai di situ, ya. Bisa, bisa kok. Lihat aja videonya sampai selesai, gitu ya. Oke. Ini di sini ada beberapa yang ingin saya komentari. Terima kasih teman-teman semuanya ya, yang sudah komen, sudah like, sudah subscribe. Masya Allah, terima kasih. Ada yang begini. Video Anda ini menyakiti hati kami, para pecinta Habib. Oh, sakit ya? Oh, sakit ya? Gitu. Di bagian mana yang membuat Anda merasa sakit sebagai pecinta Habib? Ya. Di bagian mana, video saya di bagian mana. Di situ saya cuma, apa ya? Meniru apa yang diucapkan oleh Bahar bin Semit, gitu. Saya tidak melebih-lebihkan, tidak. Ya. Saya hanya Meniru apa yang diucapkan oleh Bahar bin Semit. Harusnya Anda itu, harusnya Anda itu apa ya? Bangga dong. Masya Allah, ada nenek-nenek ini, ibu-ibu, Alhamdulillah, sudah mengikuti jejak Habibana, mengikuti ucapan-ucapan beliau yang begitu mulia, ucapannya Masya Allah. Kan seperti itu. Kok menyakiti? Kok menyakiti? Ini saya panggil ibu apa? Bapak ini yang komen ini. Harusnya Anda itu, Masya Allah, ibu, atau nenek-nenek, gitu kan. Alhamdulillah, Pak Jeningan, sudah menjadi penyambung lidah Habibana kita, ya. Masya Allah, ibu. Kan seharusnya Anda itu senang loh. Saya itu meniru ucapan seorang Habib loh. Kok sakit? Bagaimana sih? Harusnya Anda itu buangga menjadi, apa ya, jamaah dari Habibana, Pak Harbenjewit, kan seperti itu. Kok anehnya Anda kok sakit? Di bagian mana yang bikin sakit, ya? Dilihat saja videonya, ya. Videonya dilihat. Terus, coba diputar ulang videonya, itu kan majelis ilmu. Makanya itu, itu majelis ilmu, kan. Jadi, majelis ilmu kan tempat, apa ya, tempat mencari ilmu, kan, begitu. Nah, seorang Habib itu kan harusnya memberikan contoh-contoh yang baik, ya. Karena itu memang, bertemakan Islamirat, kan memberikan cerita, kisah-kisah tentang Islamirat, gitu loh. Bukan kok kitab-kitab ini, kitab ini, kitab ini, sampai sepuluh, sepuluh judul, lah. Sepuluh nama kitab disebut. Cuma disebutkan saja. Tidak dibuka, tidak dibaca. Bagaimana anak-anak itu tidak, tidak ngomong dewe. Oh, enggak paham, enggak dunung, kan, begitu. Ya, makanya di situ saya mengatakan, kalau menjadi seorang ulama atau penceramah itu, ya, harus menguasai, ya, tema, kemudian menguasai medan itu, ya, disampaikan di tempat umum atau di tempat tertutup, gitu. Ada, 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 ada triknya, gitu. Dan cerita atau kisah itu harus bisa dikemas dengan baik dan cantik supaya pendengar atau jamaah itu bisa mendengarkan apa yang kita sampaikan, begitu. Begitu. Iya, ma, yang mana salahnya, yang mana, bro? Salah di bagian mana? Nah, jangan keterlaluan juga, ya. Enggak, saya enggak keterlaluan. Kalaupun ada yang saya ucapkan di situ, itu saya meniru. Meniru ucapan seorang habibana, seorang ulama, begitu, kan. Kok keterlaluan gimana, sih? Harusnya Anda-Anda itu bergembira, senang, karena ada seorang nenek-nenek bertawabat, mungkin, ini, ya, mengikuti kata-kata dari seorang ulama, kan, begitu. Aduh. Apakah kalian tidak senang kalau saya mengikuti kata-kata dari seorang ulama? Seorang hadib. Aduh, ya. Harusnya Anda itu menyupat saya, ya, mbak? Begitu, Masya Allah. Panjeninan sudah dapat hidayah, Masya Allah. Sudah dapat hidayah mengikuti ucapan-uscapan dari habibana, kan, begitu. Masya Allah, nenek-nenek, Alhamdulillah, kan, begitu. Kok sakit hati? Gimana, sih? Kita lanjut lagi, ya. Eh, apa ini? Tes DNA atau data, ya. Untuk tes DNA masih kita tetap suarakan, ya. Kita suarakan tentang tes DNA. Ini harus ada. Kalau ini tidak ada, nanti ini tidak selesai-selesai, ini akan gusup terus, ya. Dan atau untuk adu data, ya. Ada namanya debat, ya, tentang kajian ilmiah yang dibawakan KIAI C. Imaduddin, itu. Ayo! Kok belum ada yang mau maju ini sampai sekarang? Masih ada mayim, ya. Terus, pokoknya, terus kumandangkan, ya. Terus gaung-gaungkan tentang tes DNA atau adu data, ya. Hanya itu yang bisa membuat kita itu nanti tenang, selesai, cepat selesai, ini. Terus, pokoknya,